Kita kan melihat ya Pak, bukan melihat lagi, sudah merasakan, sudah memikirkan situasi politik kita. Terutama setelah ada keputusan MK kemarin. Yang membolehkan, sebenarnya bukan dari aspek usia kan, kalau usia kan sudah selesai, tapi kepala daerah. Berarti kalau ada kepala daerah umurnya 22-23 tahun, kalau ada yang milih dia menjadi cawapres, bisa kan? Atau cawapres ya kan? Jadi di ketentuan undang-undang kan kalau kepala daerah itu untuk kabupaten kota minimal 25 tahun, gubernur minimal 30 tahun. Jadi dengan adanya putusan kemarin, kalau kita membaca apa adanya dari amar putusan, maka karena bunyi putusannya itu kan jelas-jelas sangat-sangat spesifik ya. Jadi menyatakan pasal sekian-sekian yang rasanya berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang, tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun, atau pernah garis miring sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Nah ini, jadi bunyi pasal 169 menurut MK menjadi berusia paling rendah 40 tahun, atau pernah garis miring sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ini ada beberapa konsekuensi Bang. Pertama, berarti dengan syarat undang-undang hari ini, seorang kepala daerah kabupaten kota itu minimal 25 tahun, berarti kita bisa memiliki presiden usia 25 tahun. Kalau gubernur, 5 tahun sesudahnya, 30 tahun. Jadi, dengan adanya putusan ini, berarti kita bisa memiliki seorang presiden yang pernah menjadi atau sedang menjadi wali kota meskipun satu hari. Baru dilantik hari ini, besok dia maju capres, negara ini harus menerima berdasarkan putusan ini. Sudah memenuhi syarat. Bahkan, kita harus bisa menerima seorang yang baru terpilih menjadi anggota DPRD, di mana usia minimalnya 21 tahun menurut undang-undang yang kita buat di DPRD kita, itu baru terpilih satu hari, itu harus bisa diterima berdasarkan putusan ini untuk menjadi seorang calon presiden. Nah, ada persoalan di sana, karena kemudian argumentasi-argumentasi yang dicantumkan oleh mahkamah di dalam pertimbangan hukumnya menjadi kontradiktio interminis. Karena ketika mereka mencoba untuk memberikan ruang terbuka agar generasi muda ini tidak dibatasi oleh batasan-batasan yang bukan usia dengan alasan bahwa dia sudah elected. Maka menjadi persoalan, mahkamah ini menyamakan seorang yang pernah menjadi anggota DPRD, tingkat kota, katakanlah kabupaten tanah tidung yang hanya 22 ribu pemilihnya, yang terpilih dengan hanya 300 suara, itu boleh menjadi calon presiden atau wakil presiden. Ini persoalan serius menurut saya. Karena dia jelas sama sekali belum teruji untuk menjadi seorang penyelenggaran negara yang memiliki 514 kabupaten kota. Karena dia hanya 300 suara, itu sudah bisa terpilih menjadi anggota DPRD di Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara. Yang kedua, kita lihat proses hukumnya itu sendiri. Prof. Saldi Isra dan Pak Arief Hidayat menyampaikan secara terbuka di senting opinionnya. Tapi ada 2 hakim yang penyelenggaraan penyelenggaraan. Jadi ada 4 hakim yang disenting, artinya tidak setuju, dari 9. Kemudian ada 2 hakim yang penyelenggaraan, yang memiliki alasan berbeda. Nah alasan berbeda mereka itu, mereka menyetujui hanya yang pernah menjadi gubernur. Bukan seluruh orang yang pernah menjadi kepala daerah, atau sedang menjadi kepala daerah. Tapi itu ada kata-kata yang pernah jadi gubernur. Gubernur, karena mereka di dalam argumentasi hukumnya, itu mengurut dari, oke DPR menetapkan seorang calon presiden, wakil presiden 40, itu sejalan dengan open legal policy yang dibuat oleh DPR. Oke menjadi DPR, baik provinsi, kabupaten, kota, maupun RI, itu 21 tahun. Kemudian naik lagi, satu tahap, kira-kira sudah pernah menjadi anggota dewan di tingkat kabupaten, boleh menjadi kepala daerah, sehingga 25 tahun untuk bupati atau wali kota. Untuk provinsi, itu menjadi 30 tahun. Sehingga ketika kita mau menyamakan seorang calon presiden ini, adalah orang yang pernah menjadi elected officials, seharusnya pada tingkat gubernur. Karena dia sudah memiliki kompleksitas, mengelola lebih dari satu kabupaten, kota. Nah, kenapa kemudian disimpulannya sebagai amar, itu kok bisa disimpulkan 5 hakim menerima? Ini persoalan serius menurut saya. Jadi ada persoalan hukum, di luar prosedur hukum yang oleh hakim konstitusinya sendiri dinyatakan sebagai di luar nalar, artinya ada sebuah kekuatan yang tidak kita lihat melakukan intervensi atau mempengaruhi para hakim konstitusi ini. Bahkan secara eksplisit, Prof. Saldi mengatakan sekelebat, dan itu terjadi setelah Pak Anwar Usman mengikuti proses persidangan. Yang kedua, yang disoalkan Pak Anwar Usman selaku ketua MK, itu memiliki hubungan langsung dengan orang yang namanya disebut oleh pemohon. Karena pemohon ini kan salah satunya mendalilkan dalam posisinya agar memenuhi legal standing bahwa dia pengagum Gibran. Nah, kita tahu persis bahwa Gibran ini adalah keponakan dari Pak Anwar Usman. Sehingga memang secara prosedur, etika yang seharusnya dijunjung oleh hakim mahkamah konstitusi, secara nyata diungkap oleh hakim mahkamah konstitusi sendiri. Jadi terkesan ada nepotisme ya. Terkesan ada nepotisme atau bukan terkesan. Malah memang sudah dinyatakan langsung oleh Pak Saldi Isra sebagai ada persoalan serius di situ. Dengan bahasa sesuatu yang di luar nalar. Dengan bahasa sekelebat. Jadi putusan itu berubah hanya dalam kurun waktu sangat pendek. Itu dari sisi prosedur, dari sisi proses. Dari sisi konten, tadi yang saya katakan pertama, konkuring opinion ini gimana kok bisa dimasukkan sebagai amar putusan? Kalau kan konkuring opinionnya bicara gubernur, kenapa generalisasinya kemudian menjadi kepala daerah? Padahal syarat menjadi gubernur itu jelas-jelas 30 tahun pernah memerintah sebuah wilayah yang lebih dari satu kabupaten kota. Jelas-jelas beda dong dengan kepala daerah yang hanya satu kabupaten kota. Jadi dari segi logiknya itu nggak ketemu ya? Iya, artinya kalau kita berbicara hadis, matan atau isinya ini bermasalah. Penyimpulannya itu berbeda dengan pertimbangan hukumnya. Dari hakim-hakim yang melakukan konkuring opinion. Itu dari kontennya, dari sisi konten. Yang kedua, ini menegasikan putusan yang sebelumnya, yang dibacakan sebelum makan siang. Kan yang dibacakan sebagai putusan dari tujuh gugatan yang dibacakan putusannya kemarin, hari Senin, itu tiga dibacakan sebelum makan siang, empat dibacakan setelah makan siang. Yang tiga ini ditolak. Kalau kita melihat logika pertimbangan hukum yang dilakukan oleh mahkamah, itu sangat jelas. Bukan hanya sekedar sangat jelas, menurut saya sangat imparsial. Karena di situ mahkamah melihat ini sebuah open legal policy, soal usia, dan itu diangkat lagi sebagai sebuah pertimbangan pada paruh setelah makan siang. Tetapi ketika berbicara, dan yang kedua ketika berbicara tentang siapa yang mengambil keputusan, Pak Anwar Usman tidak terlibat. Delapan orang saja. Dan itu bahagian dari konsistensi Pak Anwar untuk tidak terlibat di dalam proses-proses pengambilan keputusan yang berpotensi konflik of interest. Tetapi kenapa kemudian, di empat putusan selanjutnya, di situ Pak Anwar turun langsung. Jadi, ini yang kemudian menjadi komplikasi karena bahasa putusan mahkamah konstitusi di dalam undang-undang dasar kita itu final dan mengikat. Ketika disebut sebagai final dan mengikat, ibaratnya mutusin apapun, itu pokoknya. Pokoknya seluruh warga harus ikut. Kan begitu. Lah, kita harus memiliki mekanisme dong. Kalau kemudian putusan itu secara prosedur cacat, ada bahasa yang di luar nalar tadi, kemudian secara konten bermasalah, penyimpulan amarnya itu ultra petita. Melampaui hasil pertimbangan hukum dari seluruh anggota hakim, termasuk yang dua tadi itu. Ini harus ada challenge terhadap hal ini. Dan saya kira challenge-nya adalah putusan mahkamah konstitusi ini nantinya akan dituangkan menjadi perubahan PKPU, peraturan KPU. Nah, perubahan PKPU ini harus dikonsultasikan ke Komisi 2. Nah, Komisi 2 DPR inilah tempat untuk men-challenge putusan itu. Karena apapun yang di-challenge adalah produk dari Komisi 2 juga. Undang-undang yang diputuskan oleh Komisi 2 yang disahkan oleh Paripurna DPR. Terima kasih telah menonton!